Foodvlogger Tashi Adhashia ikut berkomentar soal kasus Fuji anti-utami atau Fuji yang dikabarkan menunggak gaji karyawan. Tashi mulanya bersimpati karena berpikir Fuji bakal dihujat habis seperti dirinya. Aku bilang, aduh, kasihan. Pasti kenani kayak gue nih, disalah-salahin, ujar Tashi Adhashia, dikutip suara.com dari unggahan Instagram story-nya, Senin, 6 November 2023. Hanya saja, masalah Fuji dengan sang karyawan tidak melebar karena dia sudah menuntaskan kewajibannya. Bahkan, lebih banyak netizen yang menyemangati adik Fadli Faisal untuk melewati setiap masalahnya. Kenyataan itu membuat Tashi Adhashia kesal. Menurut Tashi, apa yang ia alami identik dengan kasus Fuji dan karyawannya? Kalau sama yang ini, tiba-tiba masyarakatnya waras semua. Padahal pas bagian aku kan juga sama, karyawannya yang kabur. Kami samperin mau kasih gaji, dibilangnya intimidasi, terang Tashi Adhashia. Sudah diajakin umrah, diajakin jalan-jalan habis ratusan juta, masih dilaporin ke polisi. Tetap yang salah siapa? Aku, sambungnya. Aksi Tashi Adhashia membandingkan kasusnya dengan Fuji langsung disorot netizen. Mereka menganggap Tashi tak tahu malu. Si Tashi dengan gak tahu malunya gercep nunggain kasus Fuji demi keuntungan pribadi, kata pemilik akun FRKN di kolom komentar. Kasus Tashi Adhashia dan Fuji dianggap netizen punya konteks berbeda. Berkaca ke bukti yang ditampilkan eks karyawannya, Tashi memang sengaja menahan gaji mereka. Eks tim Tashi punya bukti chat suami Tashi yang nahan-nahan bayar gaji mereka. Kok disamain sama kasus karyawan Fuji? Segala fitnah karyawannya kabur, lanjut akun yang sama. Aksi Tashi Adhashia membahas uang ratusan juta rupiah yang diklaim ia keluarkan untuk karyawan-karyawannya pun tak luput dari kritik. Netizen merasa tidak ada yang istimewa dari perbuatan Tashi. Nyombongin habis ratusan juta buat karyawan. Habis ratusan juta buat karyawan kan dibawa kerja, ngontenin situ kibas-kibas rok, ucap akun tersebut di unggahan lain. Selain itu perseteruan antara Fuji dan Marisha Icah berbuntut panjang. Berawal dari Fuji yang tak hadir ke acara ulang tahun anaknya, kini Marisha Icah dituding menjadi dalang isu Fuji tak bayar gaji karyawannya. Awalnya media sosial dihebohkan dengan kemunculan unggahan dari akun. Instagram haye underscore tj. Dia membagikan potongan percakapan yang diduga adalah Fuji dan tim videograf hernya, Abdul. Akun tersebut juga sempat menyebut nama Marisha Icah sebagai teman dekatnya hingga dia mendapat banyak komentar miring dari netizen. Dalam postingannya di Instagram story, Marisha Icah mengaku kesal, namun dia tetap mencoba sabar menghadapi orang-orang yang menuduhnya. Gak apa-apa fitnah aja terus, saya udah biasa kok di fitnah terus, semoga fitnahnya bisa jadi pahala, kata Marisha Icah seperti dikutip dari Instagram Marisha Caryal, Selasa, 7 November 2023. Meski demikian, Icah mengaku tak akan tinggal diam bila tuduhan itu terus mengarah ke dirinya. Asal jangan kelewatan aja, pasti akan saya tindak. Dan pasti banyak pihak yang akan rugi. Udah saya warning nih ya. Saya akan sombong kalau kalian kelewatan. Saya udah diam jangan pancing-pancing. Tahu sifat saya juga kan? Katanya. Dalam postingan itu, Marisha Icah kembali menegaskan tidak tahu menahu terkait permasalahan antara Fuji dan timnya. Bahkan dia mengaku kini berada di posisi yang serba salah. Saat ini saya katakan saya tidak tahu apa-apa mengenai postingan chat yang baru-baru di-up. Saya memilih diam saja dulu ya, ntar kalau meluruskan salah lagi, ujarnya. Marisha Icah pun mengancam bila terus dipancing seperti ini, dia akan membongkar fakta yang mengejutkan. Tapi kalau dipancing-pancing terus ntar saya bisa ungkap fakta yang sebenarnya yang...